Intro Kabupaten Sukambara merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Kalimantan Tengah Dikenal dengan sebutan kota permata, kabupaten ini menjadi permata di hati masyarakat Selamat datang di pengadilan agama Sukamara Assalamualaikum Wr. Wb Pengadilan agama Sukamara sebagai salah satu dari delapan filmah pengadilan baru yang tersebutkan oleh Ketua Mahkamah Agung Pertanggal 22 September 2013 senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan khususnya di layak hukum Kabupaten Sukamara Para pencari keadilan dapat memanfaatkan pelayanan e-court dan litigation yang akan mempermudah dan menyefektifkan jalannya persidangan dengan mengurangi durasi kedatangan para pencari keadilan ke kantor pengelayan agama Sukamara Kami juga menyediakan sarana komunikasi antara pencari keadilan dan pengelayan agama Sukamara baik melalui sendirian telepon atau melalui aplikasi whatsapp dan bisa juga melalui chat online di website pengelayan agama Sukamara Kami mungkin bukan yang terbaik tapi kami akan senantiasa memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan permata Profesional, elegan, ramah, mandiri, amputabel, transparan, dan amanah Assalamualaikum Wr. Wb Pengelayan agama Sukamara siap melayani dengan permata Selamat datang di PTSP Pengelayan agama Sukamara Kami siap melayani dengan permata Dalam masa pandemi COVID-19 PA Sukamara menerapkan protokol kesehatan demi menjaga penyebaran virus corona Pengadilan agama Sukamara merupakan salah satu satkar yang telah membangun zona integritas pelingkungan makamah agung Terima kasih telah menonton Pencanangan pembangunan zona integritas ini dilakukan secara terbuka Agar masyarakat dapat memantau dan berperan serta di dalam pembangunan zona integritas Alhamdulillah pengadilan agama Sukamara sangat bagus Dini dari baru lahir 2 tahun saja Sudah semuanya sudah lengkap Artinya mulai dari administrasi Sudah kita lihat semuanya Mulai dari administrasi umum Pembangunan sampai keperintahan Untuk data-data statistik Proses pembangunan zona integritas Merupakan tindak lanjut Yang difokuskan pada 6 area Area 1 Manajemen perubahan Pada area ini Telah diwujudkan suasana kerja Yang kredibel, akuntabel, serta profesional Sehingga terwujud pelayanan prima Bagi masyarakat pencari keadilan Area 2 Penataan tata laksana Pada area ini Telah dilakukan peningkatan efisiensi Dan efektivitas implementasi tata laksana Sehingga terwujud kegiatan kerja Dengan standar operasional prosedur yang jelas Baik di bidang manajemen Kepaniteraan Dan kesekertariatan Semoga ensam Kekal selalu Akan ku ingat Sepanjang masa Akan ku ingat Sepanjang masa Akan ku ingat Sepanjang masa Sampai aset Sampai aset Sampai aset Sampai aset Jangan Sampai aset Sampai aset Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Area 4 penguatan akuntabilitas kinerja Hal ini dapat dibuktikan dengan perkara yang diterima pada tahun 2020 telah diselesaikan secara tepat waktu Sehingga tidak ada lagi perkara yang tersisa untuk tahun 2021 Area 5 penguatan pengawasan Pada area ini, pengadilan agama Sukamara telah berhasil melakukan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan serta penanganan pengaduan Sebagai implementasi hal itu, seluruh pejabat dan ASN telah melaporkan harta kekayaannya baik dalam bentuk LHKPN maupun LHKASN Area 6 peningkatan kualitas pelayanan publik Ini ya Pak ya, selagi 2 gaji selagi kita buangkan Nanti Pak untuk mau cek status perkara-perkara satu itu, nanti Pak Bapak Bapak bisa cek melalui scan password dari vertical screen di sini Nanti Pak bisa gunakan tamponnya Bisa domba-emba ada sekali Pada area 6 ini, pengadilan agama Sukamara telah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Berbagai inovasi telah dilakukan agar pemberian layanan yang mudah dan terjangkau dapat dilakukan dengan baik, akuntabel, dan transparan Pak ini aksacoranya sudah selesai, kami serahkan Nah untuk mengucapkan aslin aksacora ini, Pak dapat dilakukan dengan aplikasi scanner namanya Badi Lab LKRI Bagi dicoba Selama mengajukan perkara di KS Sukamara ini, apakah pelayanan oleh petugas kami sesuai prosedur dan ketentuan? Sesuai, Pak ya? Kemudian, apakah Mbak pernah merasa dipersulit untuk maksud tertentu? Tidak pernah Kemudian, apakah Mbak menerima bukti transaksi keuangan atau pembayaran yang saks setelah pembayaran dilakukan? Ya, seperti tadi kan saya mengajukan perkara, itu dikasih apa namanya? Ya, slip Yang terakhir ini Apakah pernah mengurus perkara melalui hakim atau staff kami, tapi di luar kantor atau di luar pengadilan? Tidak pernah, semuanya dilakukan di dalam pengadilan ya? Di dalam kantor Tidak pernah melakukan transaksi khasnya, seperti itu ya? Terima kasih banyak, Pak ya Tidak pernah, agama Sukamara, siap melayani dengan Para Profesional, elegan, raman, pandiri, akuntabel, dan para Amanat Yes Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!